Terima kasih Bagaimana hukumnya membantu saudara kita dan kita tidak tahu uang itu digunakan untuk apa Baik, kepada saudara Amias, sepertinya ini pengalaman pribadi ya, keresahan pribadi hidup jenengan sendiri Bagaimana hukumnya kita memberi uang ya, berarti itu bentuknya materi kepada saudara atau sepupu yang kita tidak tahu untuk digunakan untuk apa uang tersebut Saya itu, teman-teman mungkin juga sudah tahu makolah ini, makolah ini sangat-sangat masyur dan saya sangat cocok dengan makolah ini Sehingga para ulama, jumur ulama menafsiri bahwasannya bermanfaat ini ada banyak hal Pertama, tentu saja dari segi materi atau uang, ketika kita ada orang yang membutuhkan kemudian kita beri Itu saja kita sudah bermanfaat bagi orang tersebut Entah untuk digunakan untuk apa uang itu, untuk hal yang fasik atau untuk hal yang bermanfaat, itu di luar kuasa atau kendali kita Sehingga kita sudah memberikan uang kita dengan niat membantu supaya kita bisa bermanfaat bagi orang tersebut, itu sudah cukup Hukumnya apa, yang penting hukum kita menjadi orang yang bermanfaat sudah terpenuh Gak perlu tahu gitu kita Gak perlu tahu Gak perlu tahu Gak perlu tahu